Halo sahabat MiFans Indonesia, selamat siang. Pernahakan nama saya Tedorus Berlian, yang merupakan salah satu bagian dari Xiaomi Indonesia. Saya merupakan marketing manager dari MiStore yang ada di Cibur Jansun. Teman-teman tau gak lokasinya? Untuk lokasi dari MiStore ini sendiri, ada di lantai 3 Cibur Jansun, sebelah Solaria. Jadi teman-teman ketika diselapkan mungkin bisa mampir ke MiStore untuk melihat dan merasakan sensasi dari produk-produk Xiaomi. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu produk keluaran terbaru dari Xiaomi Indonesia. Ini merupakan generasi pertama dari TV Android Indonesia. Xiaomi mengeluarkan produk yang bernama Xiaomi TV Android 32 inch. Mi TV 32 inch ini memiliki fitur yang sangat-sangat luar biasa dan terbaru yang ada di Indonesia. Yang pertama, resolusinya itu merupakan resolusi HD 1366 x 768, yang tentu akan menghasilkan detail gambar yang jernih dan tingkat detail yang tinggi. Yang kedua, ini dibalut oleh speaker yang bukan hanya satu, tapi dua. Double speaker powerful yang tentu akan menghasilkan suara yang lebih kencang dan jelas dibanding TV-TV sampai event sebelumnya. Yang ketiga, Xiaomi memiliki fitur terbaru dan tercanggih yaitu artificial speech. Jadi teman-teman tidak perlu rekod gonta-ganti. Saya mengalami pakai remote analog, tapi juga teman-teman bisa melakukan dengan remote terbaru, yaitu remote yang menggunakan fitur suara untuk mendeteksi pergantian konten di TV tersebut. Yang keempat, TV Android 32X ini memiliki prosesor 64-bit quad-core, 1GB RAM dan 8GB storage, yang tentu akan memudahkan teman-teman, sahabat dan fans untuk memilih aplikasi ataupun film yang akan didownload di dalam film tersebut. Jadi akan lebih banyak ruang penyimpanan di dalamnya. Dan yang terakhir, kita bekerjasama dengan Google yang tentu akan memudahkan teman-teman untuk mengakses ragam aplikasi yang ada di Google, misalnya YouTube, ataupun Google, ataupun segala fitur yang memudahkan teman-teman sekalian. Jadi, tunggu apa lagi? Selain itu, Xiaomi TV 32 inch ini akan membuat kita merasakan sensasi nonton di bioskop, tapi kita padahal lihat di rumah tuh. Karena oleh fitur-fitur yang tadi telah saya jelaskan, misalnya, yang pertama itu ada speaker double powerful. Itu akan tentu memudahkan kita dan kita akan menjadi lebih merasa ada di bioskop dengan sensasi film tersebut. Yang kedua, ada resolusi HD tersebut yang akan membuat kita menjadi lebih fokus lagi ketika menonton dan tiket detail dari film tersebut akan lebih jelas lagi ketika kita menontonnya. Yang ketiga, kita juga menghadapkan layanan garansi resmi 1 tahun dan layanan antar jemput servis secara gratis bagi para pengguna smart TV Android dari Xiaomi ini. Karena teman-teman gak perlu repot-repot lagi antar pergi untuk servis TV tersebut, tapi kita akan jemput dan antar kembali setelah produk itu kita benarkan nantinya jika ada masalah. Yang keempat, teman-teman tentu akan memiliki pilihan akses aplikasi yang lebih banyak lagi karena kita telah bekerja sama dengan Google itu sendiri, jadi teman-teman gak perlu bingung lagi untuk nonton A, nonton B, nonton film komedi ataupun film dari Netflix. Jadi teman-teman langsung aja bebas pilih digital TV dan aplikasi tersebut. Oke teman-teman, karena sekarang saatnya melakukan segala sesuatu dari rumah, bekerja, belajar, dan segala sesuatu dari rumah, kami punya promo terbaru di bulan April ini, yaitu kami menyediakan pilihan. Teman-teman kalau misalnya beli TV di zaman sekarang, di bulan ini, di bulan April, akan mendapatkan gratis kanan buatan Netflix dan GameFlix serta Catchplay. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalnya TV yang lain pasti tidak menjadikan pilihan ini. Jadi tunggu lagi teman-teman, kita harus daftar sekarang dan teman-teman harus beli TV Android ini. Untuk yang terakhir kali, teman-teman gak usah khawatir tentang harga. Teman-teman tahu kualitas dan harga yang diberikan Xiaomi. Ini merupakan harga termurah dan kamu menjadikan harga Rp 1.800.000. Jadi, ayo rasakan sensasi bersama, TV berkualitas, serahkan kepada Xiaomi. Terima kasih.